The Meeting, terus sekalian juga record. Kalau Rastrom itu nggak meeting? Nggak di-record? Ya, recorded by YouTube. Kalau ini? Recorded by YouTube. Kalau recording ini ya recorded by Zoom. Ada nyala. By Zoom. Maksudnya recorded by Zoom-nya gitu. Jadi kita nanti bisa download file-nya dari Zoom. Ada minuman anget, saya minum dingin, Mas. Es degan. Itu nggak ada di sini es degan itu. Maksudnya nggak ada, Mas. Bukannya Florida atau mana itu juga penghasil degan ya? Saya rasa orang-orang tidak minum seperti itu. Kokonat water nggak ada ya? Kokonat water ada, tapi es degan itu kan ada itu ya kan? Ada kelapa itu ya kan? Ada kelapanya kan? Saya air kelapa aja. Oh, itu mah banyak kalau air kelapa. Air kelapa no problem. Oke. Jadi bagaimana ini? Jadi sebagainya bagaimana? Sebaiknya kita go with the flow aja. Jadi as if nggak ada yang nonton. Oke, oke. Mari kita coba. Baratnya kalau nonton klik sama kita ya mereka akan nonton. Nanti nonton. Kalau nggak, ya nggak. Oke. Very quickly aja introduce gitu kan. Saya Ainun, Mas Bram, adalah Mas Bram. Semua orang pasti kenal C. Kok gitu? Kayak aja nonton berarti ya? Oh iya. Oke, pokoknya ini Ainun, ini Bram. Udah kita mau belajar seputar machine learning, data science, dan teknologi secara umum supaya kita bisa mengalahkan 6 dosan. Kita harus bisa mengalahkan 6 dosan itu tujuannya. Lirikannya kalau kita setiap, katakanlah setahun kan, setahun 52 minggu, sehari, seminggu katakanlah satu jam share, satu jam mungkin belajar sendiri, kira mungkin berapa, 100 jam. Masih kurang ya kayaknya 100 jam untuk mengalahkan 6 dosan ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai kecil. Kita biasanya kan aim high, tapi mulai kecil. Itu cuma berapa jam loh Mas, kan cuma berapa, 14 episode kali, satu setengah jam ya. Tapi ceritanya dia 2 tahunan ya bikin startup itu ya, terus dia juara Olimpiade Matematika. Kayaknya anak SMP. Kayaknya Asli Selatan. Olimpiade Matematika SMA, pas itu dia SMP. Berat atau berat-berat? Kayaknya anak SMP. Masih ulra beya. Oke, oke. Jadi gimana ini? Bagaimana kamu menikmati ini? Bagaimana aku menikmati? Bagaimana kamu menikmati sekarang? Kalau saya hanya ngobrol-ngobrol gini aja udah enjoy Mas. Ngobrol-ngobrol enjoy, ya. Tapi pertanyaannya bukan hanya untuk enjoy. Kan kita bisa melakukan apa aja yang bisa enjoy. That's easy. Enjoy something is easy. Kan gampang kan? Tapi kan biasanya ini kan, enjoy tapi juga bermanfaat. Bahasa kerennya kan edutainment. Education and entertainment. Itu ya, ya. Education. Kalau edutainment doang udah banyak. Dan juga kita mungkin harus bisa enjoy. Karena sesuatu itu biar bisa konsisten, itu harus sesuatu yang bisa di enjoy. Enggak gitu kan jadi kayak chore. Something that we have to do. Yeah. Something that we love to do. Every week. Yeah. Oke. Oke. Oke, jadi ceritanya kemarin gimana? Ceritanya adalah kita habis nonton film 6 dosan, kita jadi sangat tertarik untuk belajar ini, AI. Selama ini di TensorFlow, walaupun AI, tapi AI infra gitu. Mungkin Bang Ainu mungkin udah lebih dalam AI-nya daripada saya. Oke. Jadi sekedar background, Mas Gramandia ini di Google, di tim infra TensorFlow. Tentanya berarti lead engineer ya, Mas? Apa ya? Atau lead engineering manager? TensorFlow ini. Ya, teknikal lead slash manager. Ceritanya TLM lah. Teknik lead sekaligus manager dari TensorFlow Runtime. TensorFlow distributed Runtime. Mantap. Berarti levelnya kayak tech lead itu, yang tech lead yang bikin channel YouTube Google itu. Ya, mungkin. Kenapa? Atau di atasnya dia levelnya. Aku tahu kan yang tech lead itu dia? Aku nggak tahu dia di Google level berapa. Tapi kalau dia sudah punya YouTube channel kan, kalau kita kan belum punya. Kalau saya belum punya gitu, kalau Aynun mungkin sudah punya. Saya juga belum laku, Mas. Nanti kita bikin barang aja. Oh gitu ya. Siap. Jadi, kita jadi kasih sama nam dosan. Masa kalau artis Korea aja bisa gitu, masa kita nggak bisa? Benar sekali. Ini bahkan ada artikelnya ini ya. Han Jipeng dia jadi ini sekarang. Jadi apa? Jadi startup. Apa gitu? Sama-sama startup apa gitu? Ajaib. Sama ajaib kan? Sama ajaib itu. Aka. Urusannya apa aja, Pak? Jadi mentor kata ya. Jadi mentor ini. Saya kasih link-nya. Link-nya kita catat nggak? Lucu amat ya? Iya. Jadi bisa jadi mentor. Masa kita nggak bisa. Ajaib. Saya juga lihat hari ini beritanya. Oh, beritanya udah 2 hari lalu ya? Iya. Itu betul, Pak. Pintech gitu. Pintech namanya ajaib. Itu ajaib sekuritas menggandeng aktornya Han Jipeong. Jadi brand ambasador. Ya boleh lah. Ya boleh. Kita kan pengennya nondosan, Mas. Bukan Han Jipeong, Mas. Kita nggak pengen jadi visi investor gitu, kan? Kita nggak. Benar. Kita mau solve free life problems. Maka AI. Saya AI noon. Oh, benar juga ya. Jam saya noon. Malam midnight jam saya ya. Kebalik. Bukan AI noon. AI midnight. Oke, jadi kita kira-kira mulai dari mana yang baik ya? Langsung lompat kagel atau apa? Boleh sih. Jadi kita kemarin setelah nonton nondosan itu, aku tertarik gimana cara belajar yang baik. Jadi buat aku yang paling belajar itu enak kalau ada semacam ini, semacam ada online judge-nya gitu. Jadi kita bisa bikin ada soalnya, kita bikin jawabannya, kita sampe jawabannya, terus ada yang menilai online, terus kita dapat real time feedback dari apa yang kita kerjakan. Itu yang membuat motivasi, karena kita terus bisa lihat, kalau kita improve solusinya, nanti naik ranking-nya, skornya naik apa gitu. Itu buat aku sangat motivasi, daripada belajar sendiri gitu. Learning, style learning Anda adalah, Anda submit sesuatu, terus Anda langsung dapat feedback itu baik atau betul, atau salah, atau nilainya berapa, terus Anda improve lagi, submit lagi, terus dapat feedback lagi, terus-terusan gitu ya. Nah ini kan, learning itu mas, sebetulnya kan mas. Kan machine learning, jadi dia bikin model, ya kan, terus submit aja dulu, oh salah, oh harus di improve lagi, jadi training lagi gitu kan, training gitu. Improve lagi, terus submit lagi, oh salah, training lagi, kayak gitu kan, ini kayak online learning gitu. Benar juga ya, jadi saya ingin learning ya. Learning gitu ya, dalam machine learning gue gitu, beramanya dia learning machine learning gitu, machine learning gue, wah. Iya benar, masuk akal gitu, jadi kita apply machine learning dengan caranya menge-apply machine learning ke diri kita sendiri gitu maksudnya kan. Iya, jadi itu ya machine learning paket tiga. Nah benar, jadi aku, aku selalu seperti itu sih, jadi, ya tapi masalahnya adalah, karena saya nggak punya background di machine learning, kalau kayak begitu nanti nggak bisa, kita nggak bisa, mungkin habis submit yang pertama terus, karena ya nggak punya background-nya di machine learning and stuff, tapi at least ada motivasi untuk belajar supaya bisa mengimprove skornya di soal itu gitu. Oke mas, gimana kalau gini, kan sampai lebih jago coding, gimana kalau sampai yang coding saya komentar, jadi kayak pair programming, tapi saya komentar aja mas. Ya boleh, boleh, that's fine, aku bisa pegang keyboard bisa, walaupun ini kan Panda kan, jadi aku juga new, Python and Panda, something I'm not really expert on, but ya, I'm happy to be the one on the keyboard. Jadi kita bagaimana ini, jadi kalau kita share screen kali ya, share screen, share screen adalah dengan mencet tombol. Nah ini harus, yang penting kalau share screen itu nomor satu adalah share screen window yang benar. Share whole screen juga boleh mas. Jangan share window yang salah. Ini caranya gimana, floating panel ya, hiding floating panel meeting control. Oke, sounds good. Oke, jadi kagel. Jadi kita buka kagel.com, terus di sini, saya join 9 years ago mas, tapi nggak ada progres. Oh iya, kan masalah bukan join apa enggak ya, joinnya, aku 8 years ago ini, baru join. Sudah berprogres, saya sudah nengit sih, nggak ada progres. Terus kalau nggak salah, aku pencet courses kan. Ah, oke, jadi, ada beberapa courses ini, Python, saya skip aja Python kan. Python, ya, kan banyak yang sudah bisa Python, jadi gimana, mau di skip aja Pythonnya, atau gimana kira-kira. Mau dilihat lihat dulu, apa sih? Mungkin dilihat aja, Kak, Pak. Halo Python. Aduh, basic sekali ini buat Duis ini. Oh iya, benar juga ya. List. Duis ini, oh, Duis sudah belajar diksineris. Oh, udah jago berarti ya? Oke. Ini Python doang, bukan Panda, bukan apa-apa. Saya pikir, coba kita lihat yang ini misalnya. Kayaknya Python biasa, deh. Eksternal library mungkin, Mas. Dia mulai bicara pandas sama nampai. Oke, oke, I'll take look. Kayaknya, ya, kayaknya gini-gini doang kan. Ini kalau nge-scroll ini kecepetan ya, atau gimana ya? Yang, what you enjoy aja lah. Oh gitu ya. Audien bisa mempause juga kalau kecepetan. Enggak, maksudnya kayak lagging behind gitu di... Well, with your internet connectivity-nya harusnya enggak sih. Maksudnya apa yang aku ngomong itu nanti belum nyampe screen-nya. Ini string and sequences. Sudah kelihatan belum string and sequences. Tadi real time. Oh, real time, oke. Enggak ketunda. Oke, sounds good. Oke, I think we can skip this thing. Ini kayak memakai string method. Oke, fine. Ini general Python. Ini, working with external libraries. Oke, let's see. What is it about? Import. Yang disi contohnya apa? Importnya math lagi, aduh. Import math. Import lain-lain gak? Cuman math aja. Tier math. Oke. Format math.py. Oke. Math.log. Help math. Oke. Import math as empty. Oke. Ini mulai dikenalin. Oh, cuman disebutin doang ya. Nampai. Nampai. Mana ada nampai? Tadi bawah. Paling bawah. Oh, ya. Nampai. Nampai. Sudah gitu doang ya. Paling bawah. Saya nggak tahu, mas. Kita bisa define ini ya. Equal, not equal gitu ya. Comparison ya. Coba. Iya. Sama kayak si plus-plus kayaknya. Kita lihat. Mana? Mendefinisikannya mana? Tulis seperti ini. Oke, let's see. Kayaknya nggak dijelaskan gimana caranya, tapi bisa gitu. Tapi bisa gitu caranya. Saya pikir that's fine, right? I think the idea is that there is a such thing as overload. Jadi ada yang namanya operator overloading. Cara gimana, sintaknya gimana nggak dibahas. Tapi bisa gitu. Iya gitu. Nggak tahu relevanasinya apa. Ini cuman mau bilang kalau Python dan Nampai mungkin dihubungi. Itu doang kayaknya ya pelajaran esensinya. Esensinya nanti misalnya kita punya TFTensor 1. TFTensor T ditambah sama 1. Nanti karena operator-operating satunya itu mungkin bisa diubah jadi TFTensor. Nanti bisa menyumbrahkan TFTensor-nya. Iya, iya, iya. Iya. Gak gitu kan bingung. Ini kok ada tensor ditambah sama integer? Iya, benar. Oke, oke. Oke. Ini TensorFlow sekarang. TFTensor. TFTensor. Iya, kenapa tergantung library-nya bikinnya seperti apa. Iya. Iya. A plus B isn't 2. A plus B isn't 2. Oke. Oke, ini kayaknya. Iya, ini kayaknya. Iya, itu esensinya panjang kali lebar intinya gini. Nah. Intinya ini. Ya, some magical things is possible. Dan kalau ketemu gitu dan beda-beda antar library, jangan kaget. Iya. Harusnya kodenya jalan. Kok di, ini gak jalan. Beda library. Beda. Ya. Iya. Lanjut, Mas. Oke, ini apa ini? Dear Liz. Hello. Tampil. Bentar, ini ada yang kecil. Kamu. Ini baru bangun ya. Wah, ini kecilnya bangun yang ini. Ini anaknya mamanya ini. Yang mamanya. Apa yang kamu? Apa yang kamu? Eh, Cerita. Oke, ikut belajar. Kamu ingin ke COVID tadi? Just make up lagi, Sa. Lagi, Sa. Jadi, Kis, Mas. Jadi, Kis. Oke. Kalau gitu tahun lalu, Mas, saya ke sana ini. Iya, tahun lalu ya. Benar juga ya. Gak ada yang berubah di sini. Tahun lalu itu. Hampir sama semua, Mas. Sama juga. Di sini juga gak banyak yang berubah, Mas. Tahun 2020 adalah tahun yang kalau kita sama seperti tahun lalu itu kita bersyukur sekali ya. Karena banyak orang yang bahkan lebih buruk daripada setahun sebelumnya. Iya, benar sih. Benar-benar. Iya. Alhamdulillah kalau aku gak terpengaruh secara karena pekerjaan yang bersama saja dari rumah. Bahkan gak usah commute in some ways. Jadi lebih enak. Yang terpengaruh sih anak-anak sih karena sekolah di rumah. Sekolahnya di rumah ya? Iya. Dan itu, saya akan bilang itu bukan pendidikan yang terbaik. Sampai sekarang? Sampai sekarang, iya. Oke. Silicon Valley yang anak-anak sekolah dari rumah. Iya, berat memang berat. Oke. Iya. Oke, jadi ini. Valley juga lumayan penyebaran wabahnya lumayan. Saya pikir yang banyak dari kebanyakan. California yang banyak dari kebanyakan. Ketika Silicon Valley. Ini seperti melting pot. Iya. Baik. Oke. Jadi, next course. Oh, ini kayaknya dibahas ini tadi kan? Oke. Oh, iya. Jadi. Oh, oke. Oh, i see. Jadi kayak list ini, mind studying is that list ini. Kita kan diri ini kan melihat semua metodnya list kan? Metodnya ada yang pakai underscore underscore. Nah, itu adalah spesial gitu. Katanya spesial. Jadi kayaknya yang add ini buat operator off-roading, buat kalau list ditambah sama something else gitu kayaknya. Oh, i see. Ini juga sama kan equal sign, greater than. Aku nggak tahu nih, del atributnya apa ini. Contents ini nggak tahu pakai isu. Contents. Emang ada built-in-nya content ya kalau Python ini? Oh, how do you check? Ya. In. Dalam list kan bisa in. Oh, in. Oh, iya. Bener-bener. In. Bener-bener. Oke. Ya, anyway. Kayaknya begini cara kerjanya. Jadi kita bikin define ini, terus bisa di overload. Bikin in yang pakai binary search, jadi nggak usah O-N gitu. Soalnya in-nya list itu kan O-N, Mas. Aduh. Ya kan soalnya nggak sorted listnya. Karena memang nggak sorted, ya. Ya mungkin kalau sorted gitu ya. Nah, cara hip-view gitu ya. Hip-view yang tetap list kan? Itu saya kadang bingung. Aku nggak tahu hip-view itu apa ya? Oh, priority queue, Mas. Oh, hip-queue. Oh, oke, oke. Ini kayak ini, apa? Oh, ini. Apa priority queue? Hip-hip itu. Min-hip. Ini dia min-hip. Nggak ada max-hip. Jadi kalau mau max-hip, kali negatif-an. Ini array-based ya? Array-based hip. Ya, list. Kalau di Python kan disurutnya list. Bukan array. Oh, oke, oke. I see, I see. Bukan pakai pointer. Bukannya. Binary hip, kan? Ini binary hip, kan? Iya, ini binary, ya? Ya, binary hip. Oke. I see, I see, I see. Oke. That sounds good to me. Ini yang terakhir kali saya katis belajarnya, ya. Mesir ini, Mas. I see, I see. Sampai private hip-view. Private, oke, oke. Oke, that makes sense. Ya, cuma waktu itu pakai akhiran, iya, kok tetap list, ya? Terus kayak hip-view itu library di luarnya yang menarik sekali. Ya, udah lah. Iya, sama kayak kalau DC++ kan pakai array, kan? Implement ini, kan? Aduh pakai factor, kan? Iya, pakai factor. Pakai factor kalau DC++. I think so, but ya. I see, I see. Oke. Oke, ini sekarang jadi oke, ya? Iya. Oke, berikutnya? Berikutnya adalah intro to machine learning. Saya yang belajar aja deh. Saya yang melihat. Udah kelas semua, Mas. Iya, ini basic banget sih. Kalau machine learning. Ini, kalau berikutnya, machine learning dan juga Panda sih. Karena kan, buat aku sih, yang bermanfaat dari ini adalah belajar pakai Panda. Oke, ini. Saya akan familiar dengan Panda. Iya. Ini adalah decision tree. Maka decision tree. Contohnya, selalu cara dengan decision tree. Terus yang menarik, ini ada eksersisnya. Ini yang dimana kita bisa hands on. Ini kan teorinya aja. Teorinya ajalah kita gimana bikin machine learning model. Model pertama yang bikin adalah bikin decision tree. That's fine. Misalkan decision tree-nya ini, apa ini? Kalau punya lebih dari dua kamar, harganya sekian. Kalau enggak, harganya sekian. Ada decision tree satunya yang, ini apa bedanya? Sama, bukan sih? Nah, ini ada decision tree yang lebih kompleks. Oke, cukup kali ya? Langsung aja ya. Atau gimana? By all means, go ahead. Ini menarik dari kagel ini, yang I find it useful adalah ada tutorialnya nih. Jadi kita biar bisa hands on untuk bersiakan ini. Jadi ini pertama pakai panda. Panda itu kayak, apa ya? Ya, kayak library buat multiply your data gitu. Atau enggak gimana? Mungkin Bunga Enun lebih tahu. Ya, ya. Ya, memang library untuk dealing with large assets. Yang one thing that I found interesting itu dia kayak column base ya. Jadi kan instead of row base. Oke, jadi ini pakai panda. Ada datanya di sini. Dibuka pakai panda. Read CSV. Terus describe. Describe ini nampilkan tiap kolom dan statistiknya per kolom. Jumlah angka, average standard deviation, dan lain-lain. Oke, this is fine. Oh, ada coding exercise. Oke, coding exercise. Saya coba. Maksudnya, column base itu bisa retrieve individual columns, maksudnya, Mas? Ya, maksudnya, kalau, ya, maksudnya bisa, kayak misalkan pada bracket something, itu kan ini kan kolomnya, terus bisa hapus satu kolom, nambah kolom, kayak gitu. Itu triple-nya kan? Maksudnya, Anda bisa access few columns, dan Anda bisa... Ya, access and manipulate per kolom. Per row juga bisa sebenarnya sih. Cuma kan, ya, per row juga bisa sih. Saya pikir, untuk berjalanan, mungkin kolom base mungkin tidak begitu benar. Tidak benar kolom base. It's just table, tapi dia ngasih fleksibilitas bagaimana to access to access and manipulate. Ya, benar-benar. Benar-benar. That's right. Oke. Ini ada setup-nya. Saya jalankan. Explore your data. Ini buka filenya, dibaca. Terus ada ceknya nih. Ceknya ini keren. Jadi, kalau kita salah, dia bilang salah. Misalnya, kita ganti. Ini. Kayak begini. Kalau salah, dia bilang salah. Tidak keluar filenya. Tapi misalnya kita ganti. Misalnya kita ganti. Bisa tidak? Tidak tahu. Tapi kalau kita kasih ini salah. Oh, harusnya ada sekian, tapi kalau kita cuma kasih sekian. Jadi, ceknya ini, saya menemukan sangat berguna. Kalau kita salah, dia tidak tahu. Nah, benar. Juga bisa lihat solusinya juga bisa. Tuh. Ada solusinya. Terus describe. Oke. I think this is fine. Describe kan. Sederhana. Ini kita agak cepat ya. Soalnya kan kayaknya sederhana ya. Ini masih sederhana ya. Terus sekarang jadi asik. Nanti saya coba juga deh. Terus ada average. Kan ditanya ini. Apa average load site-nya? Ini aslinya kosong. Ini aslinya kayak gini. Coba karena aku sudah kerjakan, jadi kayak begini. Ini aslinya kayak gini. Kalau kita jalankan, nanti dia akan error. Terus kita harus isi sendiri dari datanya. Load size itu adalah yang load area kali. Load size itu ini. Kalau aku highlight nggak sih disitu? Kalau aku highlight sesuatu? Tidak. Oke. Average load site-nya kan ini misalnya. 10, 5, 1, 6. Oke. Newest home age. Home age itu adalah Home age itu ada mestinya Year build kan? Home age kan? Yang paling baru tahun 2010. Oke. Jadi kita isi 2010 misalnya. Home age. Salah ternyata. Salah. Itu load site-nya yang salah. Load site-nya salah. Kenapa kok salah? Karena mestinya ini koma delapan. Jadi lihat ini kan. Ini koma delapan. Mestinya Mestinya begini. And Yeah, rounded up. Coba. Ah, salah lagi. Nah itu. Current year minus the date in which it was built. Berarti mestinya 21 mas. Oh iya benar juga. Tidak ada. Oh benar. Karena tahun baru. Sudah tahun baru di sana. Di US sudah tahun baru juga kan. Kayaknya dia pakai date ya kayaknya ya. Ini kayaknya pakai date kan? Ya pastinya. Bisa di cek ya? Nggak di hard code. Bisa di cek solusinya. Nah solusinya. Tunggu. Ini seems right. That's interesting. 11 kan? 11. Coba kalau 10 emang benar gitu? Oh, solusinya yang salah ternyata. Oke, fine. Solusinya salah. Kita tuh bug. Solusinya kayaknya di hard code kayaknya. Bug. Kayaknya cekernya ini ya di gantung nggak? Depends on how you check kan? Cekernya mungkin pakai date minus itu kan? Or something, right? Ya, ya. Jadi cekernya udah benar. Cekernya benar. Oke. 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 Sekarang kita harus berpikir tentang data Anda. Oh. Aku kebiasaan suka double click something sih. Oke. Jadi kita apa? Jadi kalau data saya tuh harus paham datanya gitu ya. Jadi ternyata disini contohnya harus kepo gitu soal datanya. Misalnya kok datanya nggak ada rumah yang baru? Kenapa gitu kan? Oh apakah gara-gara ini nggak ada yang rumah yang dibangun, benar nggak ada yang baru, atau karena datanya lama gitu kan? Nah ini kira-kira gimana ini? Ada insight atau gimana kira-kira? Apa biasanya yang dicari ini? Nah ada contoh yang lucu mas. Kayak misalnya seringkali tanggal lahir itu ditulis 1 Januari. Jadi kalau Anda plot distribusi data tanggal lahir 1 Januari itu muncul. Karena ya orang biarin aja default gitu. Oh interesting. Itu banyak macam kayak data pemilih KPU gitu mas. Apalagi yang lucu ya. Fenomena-fenomena yang lucu. Ya apalagi ya. Saya lupa ya. Saya tidak bisa datang dengan contoh yang lain. Oke nanti kalau ingat mungkin bisa di... Oh ini datanya tuh harus dilihat gitu benar-benar. Karena kita memprogram berdasarkan datanya kan. Yang ini cukup menarik. Biasanya kan bikin program tuh ya programnya benar, datanya salah gitu kan. Ini kan kalau datanya salah nanti programnya jadi salah. Itu bedanya komputer sains dengan data sains. Ya benar-benar. Sains itu sebetulnya art gitu. Karena gak... Gak exact gitu kan. Fundamental... Apa namanya... Fundamental building blocknya kan statistics. And statistics is not an exact science kan. I mean the very definition of statistics itu kan estimation based on law of large numbers. Jadi it's... My definition is not exact. Benar. Itu ya mungkin yang bikin susah gitu. Ya kalau komputer sains kan exact banget. Saklek banget kan. Benar-benar. Makanya in my slide menjelaskan machine learning for kids ya. Machine learning for kids. AI for kids. Terus saya memulai dengan itu bahwa komputer itu sebetulnya dumb. Dumb dalam artian they do what they are told gitu. Even though it's ridiculous. Meskipun itu konyol. Meskipun itu salah. Komputer dikasih tahu apa. Dia lakukan exactly seperti itu gitu. Jadi machine learning itu mengubah paradigma komputer yang... perlu instruksi yang exact untuk bisa melakukan sesuatu menjadi dibalik. Jadi nggak harus exact. Nggak harus completely predictable. Asalkan kamu secara statistik bisa... Apa namanya... Menjawab pertanyaan accurate enough gitu. Atau mengambil keputusan accurate enough statistically speaking. Jadi kayak salah-salah dikit boleh asalkan kesalahanmu diminimalkan. Makanya ada minimizing loss function. Minimizing errors kan. Konsep mendasarnya machine learning AI kan itu. Dan itu juga yang jadi problem besar kan. Kayak misalnya AI ethics. Terus kita sekarang lagi seru-serunya. Lagi ada rame-ramenya di Google. I will not ask you for comment. Tentang AI ethics di Google yang lagi rame-ramenya ini kan. But it's all rising from this fundamental differentiation between machine learning AI dengan computer science. It is not an exact thing yang akhirnya ya tergantung how it was designed. Nah unfortunately karena desainnya itu modelnya itu heavily influenced by data dan datanya itu heavily lopsided, heavily dominated by let's say dominant race atau ras yang dominan, suku yang dominan, warna kulit yang dominan, gender yang dominan, pelas sosial yang dominan dan seterusnya gitu ya. Dan ya sayangnya karena memang model machine learning itu secara umum bias terhadap yang dominan gitu, bias terhadap yang mayoritas. Alhasil banyak masalah-masalah di AI ethics yang merugikan kalangan minoritas gitu. Minoritas dari sisi warna kulit, kelas sosial, bahasa, tindak tanduk, gerak-gerak, raut wajah, dan seterusnya. Anyway, so yeah, fundamental ininya, fundamental building blocknya is not an exact science. Ya kalau si Nam Dosan jelaskan itu katanya kayak Tarsan, Tarsan di pulau itu kan, Tarsan di pulau mau memberikan apa, memberikan sesuatu buat si Jane, dikasih, 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 bunga terus dia suka gitu. Bener, bener. Ya, oke, let's see. So, berikutnya adalah ini. Oke. Your first machine learning model. Oke. Ini, apa ini? Oh, kita kayak eksplorasi lah ini, eksplorasi terus datanya. Dilihat, oke, kita buka, kita lihat kolumnya. Kolumnya adalah, oh ini ada set of kolumnya banyak sekali. Oke, that's fine. Terus bisa di, oh, di drop yang, access null ini berarti ini, berarti baris kan, access null itu baris. Jadi, dihapus baris yang tidak punya data gitu, yang kolumnya nggak punya data gitu. Oke. Oke, jadi ada kursus sendiri untuk mencari data mana yang make sense. Oke, that's fine. Boleh di klik, micro course-nya seperti apa, Mas? Oh, boleh, boleh. Sudah, sudah di klik, terus berikutnya. Oh, mau dilihat nanti. Oh, dilihat juga, tapi di klik doang. Nah, ini, ini ada sebagai komputer, bukan sebagai gramandial learning, bukan sebagai intelligence. Mokong. Oke, jadi apa ini? Panda, how to perfect your data manipulation skills. Oke, ada kursus sendiri nih, ada five items ini. Benar, benar, benar. Coba kita lihat, dia di entire thing gimana ya? Oh, Panda sih, Bang. Oh, ini, Panda sendiri kayaknya. Jadi, ada Python, machine learning, intermediate machine learning, visualization, Panda ada sendiri. Oke, oke, oke. Ada SQL, advanced SQL. Kayaknya ya, ini kayak di, oh, oke. Kebawah lumayan, computer vision mungkin agak susah tuh. Ya, ini 6 dosen kan di sini dia, computer vision. Ya, kan kita masih harus banget ngerjain computer vision lawan 6 dosen, Mas. Oh, atau ini. Biasanya, AI apa? Bisa pakai computer vision sama NLP kan, biasanya kan? Itu kan yang sering kan? Masalah yang mau dipecahkan, tau? Ya, ya, benar sih. Coba yang sering, at least yang aku lihat banyak aplikasinya itu computer vision, NLP, sama things like reinforcement learning, that kind of thing. Buat apa? Kalau statementnya banyak aplikasinya, Mas. Surveynya kan. Jadi, yang paling banyak aplikasinya itu linear regression. Oh, linear regression. Bentar, kita lihat. Ada nggak gimana itu? Ada gimana itu? Kaggle survey. Coba. Survey. Ya kan, nggak keluar kan? Mau, ngapain? Mau nyari linear regression. Kaggle survey. Ini data set-nya survey-nya, ya? Yang hasilnya aja, Mas. Yang analisa hasilnya aja, udah. Mana nggak ada. Bumbang menganalisa survey-nya. Hasilnya mana? Nggak ada hasilnya. Iya, bukan di sini, Mas. Terus, insya-sya, apa aja tadi? Kaggle survey 2020. Oke, mungkin bisa buat AI. Buat next time. Ini ada State of Data Science and Machine Learning 2020. Mana-mana? Coba. Bukan ya, itu. Nah, ada tuh, Mas. Kedina Jets di Google search-nya. Oh. Google search result-nya. Anda scroll lebih lah, yang bukan kaggle.com lah. Itu. Set of, ya. Itu kaggle.com ya, nggak apa-apa. Coba lihat. Nah, itu ada summary-nya tuh. GDF, summary. Tuh, kan. Nah, anda ke ini deh. Ke... Apa yang... Mana, conclusion? Algoritm. Tuh, saya keluar hasilnya lain, ya. Anda udah optimize. Oh, oke-oke. Corsera paling top ini. 60%. Mungkin kita harusnya ngeserkan Corsera, berarti ya. Kaggle 30%. Corsera karena ada Andrew Ng di sana, Mas. Oh, i see. Iya, i see, i see. Oke, oke. And I learn deep learning di situ, and I must say, yeah, it's very good. Oke, oke. Mungkin harus ke situ nanti. Kalau tipe-tipenya kayak saya. Jadi, Mas Broko tadi bilangnya suka, suka belajar itu, learning itu. Njoba-nyoba, tapi ada yang ngasih direct feedback gitu. Nah, kalau saya ini learn by first principles. Jadi, saya harus memahami konsepnya dulu. Nah, itu Andrew Ng course. Keren gitu, Mas. I mean, we really understand konsepnya. Tapi memang ya, building blocks-nya dari bawah. Jadi, statistiknya, apa, matematiknya itu dijelasin banget sama Andrew. I see, oke. Mungkin bisa digabung, berarti. Bisa digabung, kan, berarti kan. Jadi, kan. Ketemu di tengah. Kita bersama ini tandem aja, Mas. Sekarang programming aja. Benar, benar. Ini ya? Ini benar. This one? One of it, ya. I see, oke, oke. Yang populer itu judulnya deep learning. Malah ininya kayaknya deep learning.ai deh. Itu atas itu, Andrew Ng deep learning itu. Apa? Yang ads. Anda nggak mau ngeklik ads ya? Coursera juga. Sama-sama ini, kan? Apa sama? Ya, tapi dia masuk kemana? Oh, I see. Deep learning.ai langsung. Ini yang populer banget. Oke, oke. Ya, aku bisa ikut ini. Masuk recent lah. Wah, gila. Saya ngomongnya recent. Ini actually udah 2-3 years ago. Iya, ini kalau benar-benar ini, kan? Fundamental, kan? Benar-benar fundamentalnya. Maaf, ini mungkin 4-3 years ago. Ini mungkin 4-3 years ago. Wow, already. Oh, my God. Time flies. Oh, si Richard juga ikut ini, si Richard. Oke. Apa itu, teman? Hah? Teman Anda? Nggak kenal sih, tapi ya. Gator. Nggak, nggak kenal lagi. Nggak tahu siapa ini. Apa ini? Lagi kenal. Oke, ya. Oke, neural network and deep learning. Improving. Oke. Oke, oke. Ini neural network. Ini fokusnya ke neural network. Deep learning. Oke, ini deep learning. Oke, oke. Specialization-nya deep learning. Oke, sounds good. Oke, ya. Ya, benar. Mungkin bisa ketemu di tengah. Maksudnya, kan? Jadi, kan, kalau sudah punya konsep ini, bisa langsung terjun ke ini, kan? Ke challenge-nya kagel. Langsung risiko. Nah, itu yang Anda bilang tadi. Kadang kalau mentok atau apa, nggak tahu mesti ngapain lagi. Nah, itu kalau punya first principle-nya dari sini, kira-kira tahu lah mau ngapain gitu. Atau setidaknya meng-googling key-google keywords-nya tahu. Kayak, oh, ini kayaknya perlu regularization. Terus lupa regularization itu apa? Pokoknya kayaknya perlu gitu. Nah, udah habisnya googling lagi. Ternyata ada banyak tekniknya. Regularization bisa pakai dropout, bisa pakai yang lain. Baik, baik. Ya, bagus ini. Ya, bagus ini. Bisa, dua-duanya harus in tandem. Kalau buat aku harus in tandem. Kalau belajar doang, tapi nggak bisa dijalankan, itu kayaknya kok kurang ini. Buat aku kurang. Ini regression dimana? Oh, ini. Metodes and Algorithms, Mas. PDF-nya halaman 19. Kenapa nggak dikumpulkan? Employment. Oh, ini ada employment nih. Ada employment, salary juga ada. Ini sebenarnya, jangan lalu belajar doang. Karena kan beja lokasi, beja konteks, beja macam-macam. Benar-benar. Karena P itu tied to location. Nggak bisa kayak begini doang. Karena memang Singapura pun udah mulai kompetitif, Mas. Seorang machine learning engineer di Apple, Apple Singapura, based di Singapura, itu dapat 14.000 dolar per bulan. Pajaknya kecil ya? Sumpah nggak, pajaknya kecil banget ya di Singapura. Itu pajaknya sebelum pajak apa? Atau pajaknya nggak signifikan? Atau pajaknya nggak signifikan. Kalau 20.000 dolar per bulan, mungkin pajaknya sekitar 2.000 dolar per bulan. Sampai 2.000 dolar per bulan kayaknya. Lumayan, 10%. 15%. Berarti kebanyakan. Harusnya cap-nya di 15.000. Oh, gitu. Cap-nya 15. Kalau 15 itu yang flat rate. Sebenarnya bukan cap juga. Efective rate-nya harusnya. 15.000. Anyway, that's my rough estimate sih. Terus dihitung lagi. So, yeah, you're right. It's around 10-15%. Kalau udah di range itu ya. Range seller itu. 14.000 dolar per bulan. Anyway, dan itu ya kan very competitive. Dan ini nggak senior-senior amat. Okay. Kalau Anda mau balik ke region ini, karena ke Singapura, I don't think you need to worry about. Ya, gitu ya. Interesting. Ya, ya. Okay. That's another option. Page 19, man. Ini kita page berapa sih sebenarnya ini? Oh, 15. Okay, baru 15. Spending. Jupiter lab. Oh, Jupiter lab ya? Okay. Ya, masuk akal lah Jupiter lab. Internet notebook. Ya, bener. Metode. Linear. Ah, oke. Karena tadi ngomongnya yang paling banyak dipakai gitu kan. Yang paling banyak. Benar, benar. Nah, itu yang keren-keren yang heboh-heboh kayak CNN, Neural Network, Visual, apa namanya, Vision tadi. Vision. Ini kan CNN. Itu malah nggak se... Apalagi NLP ya. Nggak sesering itu dipakai. Ya, tadi aku misalnya kualifat gini bilang ya. Yang deep learning yang paling banyak dipakai. Oke, deep learning berarti. Ya, ya. Only deep learning gitu. Kadangnya cuma itu, Mas. Oh, gitu ya? Ya, itulah deep learning gitu. Kan ada sebutkan visual, apa, convolution CNN. Terus ada sebutkan copy, yang berarti itu RNN. Terus ada sebutkan reinforcement learning gitu. Ya udah, Mas. Ya, memang tiga itu yang esensial ya. Yang lain kan yang... Benar, benar. Ya, lainnya bird. Oh, Biosien approaches masuk ya. Oh, interesting. CNN, recurrent, oke. With this Biosien approach, tapi I found it very hard to comprehend. Apa Biosien approach itu apaan tuh? Apa itu Biosien approach? Ya, kembali ke teorema bayan. Teorema conditional probability. Probability of A given B, Probability of B given A gitu. Kan rumusnya yang... Dibagi itu kan? Yang interseksi dibagi sama masing-masing itu kan? Ya. Nah, tapi konsekuensinya jadi panjang ketika kita mengaplikasikan perspektif itu ke dalam data gitu. Karena ketika kita dapat data, itu kan sebetulnya set of occurrence given set of assumptions, atau set of context. atau dalam dunia bias itu prior gitu ya. Jadi, ada priornya dulu, baru muncul data seperti ini. Nah, gimana kita bisa menarik kesimpulan dari data yang sudah terjadi ini tanpa kita tahu priornya apa? Contoh misalnya, Anda punya data, apa namanya, data IQ, data IQ, data IQ orang usia 25 sampai 40 tahun. tapi ternyata data Anda itu priornya adalah data Anda itu diambil dari employee-nya Google saja gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu apakah itu representative enough of the population of the earth gitu misalnya. jadi, harus di-adjust bahwa, oh, ternyata the whole population of Google employees dibandingkan the whole population of earth, itu sudah beda distribution-nya. Dia berada di titik persentil sekian dari sisi IQ. Nah, jadi harus di-adjust lagi. kesimpulan yang Anda ambil dari data itu harus di-adjust lagi. Anyway, makanya itu very fascinating karena itu kayak, gimana ya, itu kayak memberikan ruang buat data untuk tidak menjadi absolut. Jadi, kita nggak, belum tentu datanya belum tentu benar gitu maksudnya. Iya, fundamentally kayak dibilang gitu. Sementara, dari other machine learning techniques yang nggak pakai bias, itu kan yaudah data yang Anda punya itu jadi kayak absolut terus gitu. Dan Anda harus memaksimalkan, meminimalkan error, memaksimalkan fit tanpa overfit atas data itu kan gitu. Dan akhirnya, AI ethics seperti itu, ketika datanya itu didominasi oleh ras yang dominan, didominasi oleh kelas sosial yang dominan, oleh gender yang dominan. Jadi, jadi muncul masalah-masalah AI discrimination of AI gitu, AI bias itu. Nah, jadi bias of AI jangan-jangan bisa ditahkan dengan biasian approach. Oh, oke. Ya, ini aku ilmu yang saya belum mendalami. Nanti sekilas pintas, I'm actually very fascinated with biasian approach, but I found it super hard to learn. Very, very hard to learn. Oke, one more thing why it is fascinating, karena sepertinya biasian approach ini yang paling memungkinkan untuk membawa kita ke causality. oh, gitu ya. Maksudnya, bisa tahu, karena ini jadi ini gitu. Kita kan sering bilang, correlation is not causation. tapi kan kita nggak pernah dibilangin, terus causality itu apa? Ya, oke. Karena nggak ada, ya. Kita mainnya correlation terus, padahal yang diperlukan itu causality. In real life, yang diperlukan causality, bukan correlation. Kayak misalnya vaksin, yang saya perlukan adalah, apakah dengan mengambil vaksin ini, maka saya akan imun? Apakah jika saya mengambil vaksin, maka saya akan imun? Jika saya mengambil vaksin, maka jika saya terpapar virus, maka saya akan nggak kenapa-napa. Nah, itu kan causality yang diminta. Sementara yang kita punya, itu inference dari correlation. Makanya sudah banyak problem. Kayak misalnya, konvalesan prasma, perawatan konvalesan prasma, itu akhirnya kan tidak terbukti efektif. Tapi masih dipakai aja sama orang. Ya itu kan, karena memang kita tidak berhasil membuktikan causalitas ataupun non-causalitas, tapi kita berhasil menunjukkan dengan correlation bahwa there is no strong correlation antara memakai konvalesan dengan tidak memakai konvalesan berbanding kesembuhan dan tidak sembuh. Bukannya itu sukses, kan? Maksudnya kan causalitas, kita tidak bisa tahu causalitas. Maksudnya correlation, kenapa tidak sukses, kenapa tidak cukup dengan tahu korelasi? Karena bisa jadi skurios correlation, jadi bisa saja ada confounding factor atau ada hal lain yang menyebabkan itu tapi tidak terdeteksi. Kayak misalnya yang contoh yang populer kan korelasi antara penjualan ekstrim dengan kriminalitas. Pernah denger, Mas? Aku tahu penjualan ekstrim dengan orang tergelam, bukan ya. Ini salah satu yang saya kerjakan waktu itu di Indy. Berapa tahun lalu itu dah. Ada korelasinya jualan ekstrim sama angka kriminalitas. Padahal ada confounding factor yaitu suhu temperatur. Jika temperaturnya naik, orang makin banyak beli ekstrim karena panas. Dan di set yang sama, orang juga lebih panasan bahasa kita secara mental juga lebih aggrave lebih mudah temperamental makanya istilahnya temperamen karena temperaturnya naik. Beneran ternyata itu menaikkan kriminalitas. Jadi orang tidak bisa mengkontrol dirinya kalau suhunya sedang panas. Sama juga orang tergelam kan? Karena semakin banyak orang yang berenang kalau suhunya panas. tapi ada yang lain-lain juga kayak Simpsons Paradox maksudnya apa ya? Jadi kita tidak bisa bergantung pada korelasi untuk membuat keputusan hidup hidup karena Tapi bukannya memang tidak bisa ya? Tapi bukannya memang kalau cari causation itu memang tidak memungkinkan kalau kita cuma kasih data emang kita bisa lihat causation saja yang kita bisa belajar dari data adalah korelasi seperti causation atau reset atau statistik ya iya makanya ada konsep causality network dan sebagainya itu berdasarkan biasian tapi di tingkat tinggi seperti itu menariknya menarik jadi dia bisa mencoba menarik causation seperti korelasi jadi ada menarik 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 oke itu baru untuk saya learning very fascinating but it's a very difficult subject at least for me saya belum ya anyway so balik lagi kita punya korelasi ya sudah kita bisa pakai korelasi tanpa harus membuktikan bahwa itu kausalitas makanya quote-nya siapa itu BEOX siapa namanya situ BEOF atau siapa itu yang bikin box plot dia punya quote apa all models are wrong but some are useful i think i think that's what i said coba all more coba 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 wrong but some are useful yes ini oh ya namanya beneran box ya namanya siapa emang box plot iya George box oke saya ingat ya dia bilang begitu all models are wrong but some are useful itu memang benar jadi pasti ada salahnya modern itu pasti ada salahnya pasti gak sempurna dan the most fundamental kesalahan dari modern yang paling fundamental adalah ya semuanya berbasis korelasi padahal yang diperlukan itu kausalitas jadi pasti selamanya modern itu pasti salah pasti it's never the exact thing about universe kalau kita umat yang beriman kan pada akhirnya universe itu ya apa kehendaknya Tuhan aja Tuhan berganda apa gitu cuman kita kan mengira-ngira kehendak Tuhan berdasarkan pattern ayat-ayat kauniah gitu kan mengira-ngira gitu kalau kalau apa namanya besi dipanasin jadi meleleh gitu misalnya itu kan kita melihat pattern itu berulang-ulang terus ini kayaknya konsisten ini ya sudah besi dipanasin jadi meleleh lah gitu tapi ternyata kan tanya exception juga misalnya besi yang dicampur elemen apa sehingga dia lebih tahan panas jadi besi tidak bisa meleleh gitu oh ya so anyway so so the point is yeah all models are wrong some are useful so it's not about being correct but it's about how useful it is compared to how harmful it is nah ini kembali ke artnya tadi it's an art it's an art ya ini is an art iya right ya emang beda banget sama yang tradisional komputer science kembali juga ke macam-macam model-model yang daki-daki tadi mas mulai dari neural network deep learning selamacem ternyata yang paling banyak dipakai linear regression karena yang memang yang useful itu jadi yang impactful itu sederhana tapi useful and impactful in real life so ya dan juga itu mungkin lebih mudah dijelaskan kan you can understand the model is that right maybe daripada machine learning apa daripada deep learning yang neuron-neuron itu 1000 neuron kalau linear dan logistic regression mungkin tetap nggak bisa begitu dijelaskan tapi kalau decision 3 logistik itu relatif kalau linear dan logistik apalagi logistik masih susah tapi kan kita bisa tahu ada konstannya kita tahu oh wait-nya sekian berarti this is roughly what it means saya bisa menjelaskan kenapa polinomnya seperti itu kalau linear gampang ya mungkin kalau linear kan bisa menjelaskan what does this set of weight mean oh ya oke mengira-ngira gitu ya kenapa kok bobotnya lebih besar ke misalnya gaji atau bobotnya lebih besar kalau perkiraan kematian misalnya bobotnya lebih besar ke usia atau apa namanya kondisi pawaan gitu ya bisa dijelaskan gitu ya dibanding sama yang neuron-neuron gak jelas tuh 1000 layer what does it mean like oh this is 1000 layers black box iya black box oke oke mungkin dilanjutkan next time ya udah jam segini golden time-nya udah habis ini golden time udah habis siap sampai mana kemarinnya jadi mungkin next time dihabiskan kali ini ya ini dihabiskan boleh saya juga coba-coba deh nanti i'll ask you for help kalau saya stuck in some of this kalau saya join kegel 9 years ago tapi belum ngapa-ngapain join 8 days ago 9 days ago tapi sudah menyelesaikan tutorial dulu belum ada sih tutorial mas saya menurut saya join si competition doang oh iya malesin kan competition iya halo-halo iya oke mas gimana iya bener iya mungkin gak tau ini kapan tutorialnya jadi mungkin ada benefit-nya juga jadi latecomer siap alright thank you oke siap-siap yuk yuk kita next time sampai sini ya first learning first learning model oke 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 yuk yuk makasih assalamualaikum see you next time selamat menikmati